Halo guys, welcome to my channel Verdi Ristiawan Seneng banget hari ini Verdi bisa buat video lagi buat kalian semuanya Dan hari ini Verdi mau update skincare malam Verdi Jadi update night skincare rutin Dan mau tau skincare apa aja Verdi pake Tonton, udah ini sampe habis Eits, sebelum kalian tonton video ini Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Verdi Ristiawan Thank you Oke, karena berhubung udah lama banget Verdi gak update night skincare rutin Jadi hari ini Verdi memutuskan untuk buat video skincare malam rutin Verdi Apa aja yang aku pake tiap malam hari Dan tanpa basa-basi langsung aja kita mulai yang pertama Dari sini Verdi kadangnya udah mandi, udah bersih gitu kan Udah cuci muka juga pastinya Dan langsung biasanya setelah cuci muka aku pake toner terlebih dahulu Dari sini aku lagi pake toner dari Skintific yang 5x Ceramide Ini tuh syuting toner Jadi cocok banget buat kulit yang lagi iritasi Ataupun kulit yang lagi dehidrasi dan juga kering Karena ini tuh bener-bener bisa melambatkan kulit yang kering Ataupun yang lagi iritasi gitu kan Nah berhubung ini tuh cair untuk tonernya Jadi aku biasanya Kalo pake tonernya tuh menggunakan kapas bulat Kenapa? Supaya kayak lebih berasa aja gitu Tapi kalo misalkan tekstur tonenya tuh sedikit kental Biasanya aku langsung menggunakan pake tangan aja Tergantung tekstur dari tonernya sendiri Gitu Nah disini aku biasanya seperlunya aja ke kapas Setelah itu aku langsung gosokkan ke wajah Untuk tonernya tuh bener-bener ini tuh adem banget Jadi nyaman banget buat digunakan Buat kulit yang berjerawat Yang kering, yang iritasi Karena bener-bener Ini tuh melembabkan dan Bikin nyaman aja gitu Bikin adem kulit Jangan lupa sampe lehernya juga Nah biasanya aku selesai pake toner tuh Aku langsung kipas-kipas Supaya cepat kayak menyerap gitu loh Sampai kering Nah kalo misalkan tonernya udah menyerap di wajah Udah gak lengket dan udah kering Lanjut aku pake essence Aku lagi pake essence dari CosRx yang snail Ini tuh bener-bener kayak bagus banget Untuk melembutkan wajah Dan juga melembabkan wajah Langsung aja ke muka Disini aku 1 pipi tuh 2 pump gitu Nah Tinggal diratain aja ke seluruh wajah Untuk essence ini tuh bagus untuk kulit Yang Kering Yang berbinyak juga oke sih Karena kan aku juga berbinyak gitu kan Dan aku tuh ini tuh ada bopeng gitu Bukas jerawat Jadi kalo misalkan pake essence ini tuh Semacam kayak bisa melembutkan kulit wajah aku Dan juga tekstur wajah aku Yang bopeng ini Jangan lupa sampe leher juga pakenya Pokoknya setiap kalian pake skincare Kalian tuh bener-bener harus bikin skincare kalian pake tuh Menyerap sampe bener-bener gak lengket Dan juga sampe kering pokoknya gitu Sampai menyerap di wajah kalian Nah setelah essence-nya udah menyerap di wajah Udah kering dan gak lengket Lanjut pake serum Dan disini aku lagi pake serum yang azarin Yang bundling Paket untuk kulit berminyak Dan juga untuk poli-pori besar Jadi aku pake retinol Dan juga pake yang port tightening oil control Jadi pakenya tuh retinol dulu Baru yang oil control ini Gitu Untuk retinol tuh bagus banget Aku udah review juga serumnya Kalian tinggal scroll aja ke atas Ini tuh bagus untuk menghaluskan kulit Dan aman banget buat kalian yang gak pernah pake retinol Kalian coba retinol azarin tuh bener-bener kayak aman banget Dan emang ringan banget Sama sekali gak bikin kulit iritasi Dan itu kayak mudah menyerap gitu loh guys Oke setelah serum retinolnya sudah menyerap di kulit wajah Udah kering dan gak lengket Sekarang kita lanjut untuk ke serum berikutnya Yaitu serum yang port tightening Untuk oil controlling day azarin juga sama Dan ini kayaknya mau abis Udah abis tuh Gila gak tau sih ini masih bisa dipake apa gak ya Cuman coba aja deh Kayaknya udah gak bisa lagi pake pipetnya Jadi aku langsung tuangin aja deh Di tangan Udah abis banget guys Karena ini emang sebagus itu Bisa untuk Menyamarkan pori-pori itu Udah abis Oke lumayan segini Olesin aja ke wajah Dan semua serum azarin yang aku pake tuh Bener-bener kayak ringan banget Di wajah Dan cepat menyerap kita loh guys Oke Dan setelah serum keduanya kering Dan juga menyerap di wajah kita Udah gak lengket lagi Kita lanjut pake moisturizer-nya Untuk mengunci kelembaban di kulit wajah kita Dan disini aku lagi pake Skin TV kelima kali selamat Karena ini tuh Bener-bener kayak nyegerin Banget wajah aku Terus juga ngelambapinnya oke banget Dan aku lagi ada jerawat juga disini Dan pake ini tuh Kayak bener-bener kayak bisa Menenangkan wajah aku Yang lagi jerawatan gitu Jadi aku pake cuma segini aja Satu Dua Dan aku ratain Ke seluruh wajah Tuh Ini tuh kayak Nyegerin gitu loh guys Baunya enak Bikin seger loh Dan oke banget Untuk melembabkannya Terus kalo misalkan wajah Kalian lagi iritasi Atau misalkan Lebih rawatan Pake ini tuh enak banget Dingin banget di kulit Oke Dan jangan lupa Walaupun kita mau tidur Biasanya Aku pake lip balm dulu Bebas sih Terserah Senyamannya kalian Mau pake lip balm Mau pake lip serum Tuh bebas Tapi hari ini Aku mau pake lip balm dulu Aku biasa Pake lip balm Dari lip eyes Favorit aku Terus kalo misalkan Aku lagi mau pake lip serum Ya pake lip serum gitu Cuman kalo misalkan hari ini Aku lagi mau pake lip balm aja gitu Karena bener-bener kayak Semacam Lagi Kering banget di bilir aku Jadi aku butuh Pake lip balm Untuk malam ini Nah udah Kelar Itu dia Night skincare rutin aku Skincare malam Yang aku pake Beberapa Minggu kebelakang Gitu kan Aku sih Nggak mesti Wajib satu brand Atau satu merk Yang sama Tapi yang penting Cocok di wajah aku Gitu kan Dimulai dari Taunternya yang Skin TV Terus juga aku pake Essence-nya yang Cosmerex Dilanjut lagi Pake dua serum Dari Azarin Yang retinol Dan juga untuk Yang pore tightening Oil control Dan dilanjutkan Dengan moisturizer Dari Skin TV Gitu Selama di wajah aku Cocok Aku sih pake-pake aja Gitu kan Jadi Buat kalian yang nanya Harus satu brand Nggak sih kak Skincare-nya Kalau buat aku PdC Buat aku pribadi Sama sekali Nggak harus Satu brand Jadi bebas Pake brand apapun Bebas campur-campur Tergantung Kulit Wajah kalian juga Dan kandungan Apa aja Yang terdapat Di dalamnya Selama itu Cocok di wajah kalian Kalian Pake-pake aja Dan nggak apa-apa Tapi Kalau misalkan Ada reaksi negatif Dari skincare Yang kalian pake Kalian harus Hentikan Seperti itu Oke guys Paling itu aja Untuk video hari ini Semoga videonya Membantu kalian Semuanya Yang lagi Bingung Untuk cari Skincare Malam tuh Apa aja Gitu kan Nah aku sedikit Kasih review Atau kasih Informasi Skincare apa aja Aku gunakan Di malam hari Dan semoga Videonya Bermanfaat Untuk kalian Semuanya Dan kalau misalnya Kalian suka Sama videonya Jangan lupa Untuk di like Videonya Jangan lupa juga Untuk komentar Di bawah Kira-kira harus Buat video Apalagi Verdi disini Dan please Jangan lupa Untuk Subscribe Youtube channel Verdi Ristiawan Oke Verdi pamit Thank you Bye